Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada anda Mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam Pemirsa Khazanah Dalam sholat sejatinya makmum selalu mengikuti gerakan imam Baik ketika imam takbir, ruku, sujud hingga tahiyat akhir Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW Sesungguhnya imam untuk diikuti Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah Dan kalian jangan bertakbir sampai ia bertakbir Apabila ia ruku maka ruku'lah Dan kalian jangan ruku' sampai ia ruku' Apabila ia mengatakan Sambil Allahuliman Hamidah Maka katakanlah Rabbana walakal hamdu Apabila ia sujud maka sujudlah Dan kalian jangan sujud sampai ia sujud Hadith riwayat Abu Daud Namun faktanya ada saja makmum yang sengaja melanjutkan bacaannya Hingga imam merubah gerakan sholat dan masuk ke gerakan rukun sholat berikutnya Misalnya makmum masih sujud Namun imam sudah bangkit dari sujud Atau bisa juga makmum masih melanjutkan bacaan doanya Pada saat tahiyat akhir Padahal imam sudah selesai mengucapkan salam yang kedua Lantas bagaimana menurut pandangan syariat agama Bolehkah makmum melanjutkan bacaannya Sementara imam sudah merubah gerakan sholatnya Bagaimana jika ketinggalan Apakah sholatnya sah Para ulama sepakat bahwa mengikuti gerakan imam pada saat sedang sholat berjamaah Hukumnya wajib bagi makmum Dan ia tidak boleh tertinggal dari gerakan imam meskipun satu gerakan sholat saja Dengan diwajibkannya makmum mengikuti gerakan imam Sampai-sampai Rasulullah SAW Memerintahkan orang yang tertinggal sebagian sholatnya atau masbuk Untuk memulai dan langsung mengikuti imam dalam semua keadaan Dari Ali bin Abdul Talib dan Muad bin Jabal radiyallahu anhuma Bahwa Nabi SAW bersabda Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan sholat Dan imam sedang dalam suatu keadaan Maka hendaklah ia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam Hadith riwayat At-Tirmizi Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda Apabila ia imam sholat berdiri Maka sholatlah kalian dengan berdiri Apabila ia sholat dengan duduk Maka sholatlah kalian semua dengan duduk Hadith riwayat Abu Daud Al-Bukhari dan Muslim Oleh karena itu Jika seorang makmum takalluf Atau tertinggal dari gerakan imam Karena melanjutkan bacaan sholatnya yang belum selesai Sedangkan imam telah berpindah ke gerakan berikutnya lagi Yang menyebabkan makmum ketinggalan satu rukun Maka hal ini tidak dianggap takalluf bil uzur Atau tertinggal karena uzur Sehingga sholatnya dianggap batal Sebab membaca bacaan sholat hukumnya sunnah Sedangkan mengikuti imam Hukumnya wajib Salah seorang ulama kontemporer berkata Pendapat yang rajih sesuai Al-Khutib Muhammad bin Ahmad Ash-Syarbini Ash-Syafi'i Rahimahullah berkata Adapun jika dia tertinggal kurang dari satu rukun Seperti imam rukun duluan sebelum makmum Lalu makmum menyusulnya sebelum imam mengangkat kepalanya dari rukun Atau makmum tertinggal satu rukun karena suatu uzur Maka sholatnya tidak batal Lalu bagaimana jika imam telah selesai mengucapkan salam yang kedua Tetapi makmum masih tetap menyempurnakan bacaan doanya Apakah ini dianggap takalluf yang membatalkan sholatnya Lalu bagaimana pula jika makmum tidak mengucapkan salam Para ulama sepakat bahwa salam merupakan rukun sholat yang terakhir Sehingga apabila ditinggalkan baik karena sengaja maupun lupa Maka sholatnya tidak sah Ada pun bacaan tasyahud yang paling terakhir adalah Bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Kunci sholat adalah bersuci Yang mengharamkannya adalah takbiratul ikhram Dan yang menghalalkannya adalah salam Hadis riwayat Ahmad Abu Daud dan At-Tirmizi Para ulama sepakat bahwa takalluf bil'uzur Atau tertinggal tanpa uzur yang dapat membatalkan sholat adalah Apabila imam masuk ke dalam gerakan sholat yang kedua berikutnya Sehingga makmum tertinggal satu gerakan sholat Ada pun salam dalam sholat merupakan rukun yang terakhir Dan tidak ada rukun lain setelahnya Oleh karena itu disunahkan bagi makmum Untuk mengikuti imam di awal waktu setelah imam mengucapkan salam yang kedua Dan tidak berlama-lama Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani dalam kitab Fatul Mu'in berkata Yang sunnah bagi makmum adalah hendaknya Awal pekerjaan makmum dikerjakan setelah selesai semua gerakan imam Namun demikian jika makmum masih menyempurnakan membaca doa Dan tidak ikut langsung mengucapkan salam setelah imam Maka hal ini dibolehkan dan sholatnya tetap sah Sebab makmum tidak dianggap tahalluf atau tertinggal Karena dengan salam maka tidak ada lagi perpindahan gerakan sholat imam setelah itu Salah seorang ulama kontemporer berkata Jika makmum belum menyelesaikan bacaan tahiyat sedangkan imam sudah mengucapkan salam Maka ia hendaknya menyempurnakan bacaan itu dan memohon doa perlindungan kepada Allah dari empat hal Sebab menurut pendapat terkuat tasyahud akhir termasuk rukun sholat Sedangkan berdoa setelah tasyahud akhir dan sebelum salam hukumnya sunnah Oleh karena itu jika makmum tidak langsung salam hanya karena ingin menyempurnakan bacaan doanya agar tidak terpenggal Maka hal itu diperbolehkan Akan tetapi jika makmum belum memulai berdoa Maka ia wajib mengikuti salam imam di awal setelah salam imam yang kedua Jika makmum telah salam dianggap tidak membatalkan sholat karena menyempurnakan doanya Lantas doa apakah yang dianjurkan untuk dibaca pada tasyahud akhir? Menurut riwayat yang sahih Nabi SAW memerintahkan orang yang telah selesai dari tasyahud akhir Agar memohon perlindungan kepada Allah SWT dari empat hal Yaitu dari siksa jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian dan dari kejahatan dajjal Rasulullah SAW bersabda Jika salah seorang diantara kalian selesai dari tasyahud akhir Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal Dari siksa jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian dan dari kejahatan masyih dajjal Hadith Riwayat Muslim Adapun secara lengkap doa tersebut berbunyi Allahumma inni a'udhubika min azabi jahannama Wa min azabil qabri Wa min fitnatil mahya wal mamati Wa min syarril masyih dajjal Ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam Dari siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian Serta dari kejahatan masyih dajjal Pemirsa ke sana Fenomena di masyarakat Masih ada yang menganggap orang tua yang telah lanjut usia merupakan beban bagi anak Tak jarang orang tua yang sudah rentah tinggal sendiri tanpa teman Apalagi setelah ditinggal mati oleh pasangannya Ia bukan tinggal bersama anaknya Ada juga yang tinggal bersama anaknya namun sering diomelin dan kurang perhatian Padahal semakin tua fisik mereka semakin melemah dan semakin membutuhkan perhatian dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala perfirman Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban Dia menciptakan apa yang dikehendakinya Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 54 Lantas bagaimana seharusnya anak berbakti kepada orang tua yang sudah lanjut usia Bagaimana syariat agama mengaturnya Dalam ayat Al-Quran dan hadith Nabi SAW Banyak disebutkan perintah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua Di antaranya dengan cara mendoakan orang tua Menaati perintah orang tua dalam kebaikan dan lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami perintahkan kepada manusia Berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya Al-Quran Surah Luqman ayat 14 Namun di antara sekian banyak perintah berbakti kepada orang tua Tidak ada yang lebih betil dari apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Surah Al-Isra ketika orang tua berada dalam pemeliharaan anaknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya Atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 Ayat ini dengan tegas memberikan batasan perbuatan yang dianggap buruk kepada kedua orang tua yang telah lanjut usia Karena dengan semakin melemahnya fisik banyak sekali anak yang mengeluhkan sikap orang tuanya dengan mengatakan Jika hanya mengeluh dan mengatakan ah saja kepada orang tua tidak diperbolehkan Maka jika anak bersikap lebih buruk dari itu tentu sangat dilarang Ayat ini juga menegaskan bahwa orang tua yang lanjut usia Sebisa mungkin berada dalam pemeliharaan anaknya dan tidak boleh ditelantarkan Padahal pun jika tidak tinggal bersama Maka anaknya harus memastikan bahwa orang tuanya masih mampu untuk memenuhi kebutuhan makanannya Dan menafkahi dirinya serta sering bersilaturrahim kepadanya Namun jika orang tuanya tergolong tidak mampu Maka para ulama sepakat bahwa nafkah orang tua menjadi kewajiban anaknya Dari Abdullah bin Amr salah seorang sahabat mendatangi Nabi SAW Dan bertanya tentang harta yang ia miliki Namun ia mempunyai orang tua yang miskin Lalu ia bertanya apakah ia wajib menafkahi orang tuanya Nabi SAW menjawab Sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu Dan anak-anakmu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik Maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu Hadith Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi Bakti anak terhadap orang tua yang sudah lanjut usia merupakan kesempatan emas bagi anak untuk mendapatkan ridu Allah SWT Sekaligus menjadi jembatan menuju surganya Maka menyianyiakan orang tua di masa senjanya sama saja dengan menyianyiakan surga yang ada di hadapannya Rasulullah SAW bersabda Jelaka Sekali lagi jelaka dan sekali lagi jelaka Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut salah satunya atau keduanya tetapi dengan itu dia tidak masuk surga Hadith Riwayat Muslim dan Ahmad Bakti anak yang paling baik kepada orang tuanya adalah di usia ayah ibunya yang telah senjak Sebab kala itu mereka benar-benar membutuhkan perhatian dan kasih sayang anaknya Sebagaimana anak dikala kecil membutuhkan kasih sayang orang tuanya Tidakkah kita setiap hari berdoa memohon ampunan kepada Allah untuk diri kita dan kedua orang tua Serta memohon agar keduanya mendapatkan kasih sayang sebagaimana ketika kita masih kecil Allahumma gfirli wali walidayah warham huma kama robbayani suhirah Wahai Tuhanku ampunilah aku dan kedua orang tuaku ibu dan bakatku Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil Sungguh ironi ketika anak memohon kepada Allah agar orang tuanya mendapatkan kasih sayang Seperti halnya ketika mereka menyayanginya di waktu kecil namun justru anaknya acuh tak acuh Padahal kasih sayang itu yang paling utama adalah didapat dari anaknya sendiri Lalu bagaimana jika dengan alasan tidak ingin merepotkan anak orang tua minta tinggal di panti jumpo Bolehkah anak memenuhi permintaannya? Para ulama sepakat bahwa memenuhi permintaan orang tua yang baik berarti menaati perintah orang tua dalam kebaikan Namun kebaikan ini hendaknya berhubungan dengan masalah agama dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Oleh karena itu jika ada orang tua yang meminta kepada anaknya agar ia tidak dirawat oleh anaknya Karena khawatir merepotkan dan mengganggu pekerjaannya Maka anak dapat memilih yang terbaik bagi dirinya, orang tuanya, dan keluarganya Jika yang terbaik menurut dirinya ia harus memenuhi permintaan orang tuanya untuk dirawat di panti jumpo Dan itu juga atas biaya anaknya, maka hal ini diperbolehkan Selama permintaan orang tuanya ikhlas dan bukan didasari permusuhan di antara mereka Namun apabila anak menuruti permintaan orang tuanya tinggal di panti jumpo dan tidak berusaha menolak permintaan tersebut Maka sungguh ia telah kehilangan kesempatan emas untuk berpati dan memuliakan orang tuanya di masa senjanya Padahal pahala berbakti pada orang tua yang sudah tua Seperti pahala berhaji, berumrah, dan berjihad di jalan Allah SWT Dikisahkan bahwa suatu ketika datang seseorang lalu berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad, tapi saya tidak mampu Rasulullah SAW bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, ibuku masih hidup Maka Rasulullah SAW bersabda, temuilah Allah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu Jika engkau melakukannya, maka engkau seperti berhaji, berumrah, dan berjihad Hadith Riwayat Al-Fabrani Selain itu, dalam adat ketimuran, menitipkan orang tua di panti jumpo dalam keadaan anak mampu secara materi untuk memelihara dan merawatnya di rumah Dianggap sebagai aib dan bukti ketidakmampuannya berbakti kepada orang tua Wallahu'alam biswa Beralih ke masalah lain Sebagian orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia, seringkali meminta kepada anaknya Agar cucunya tinggal bersama dirinya supaya tidak kesepian Tetapi tak jarang, keberadaan cucu justru membuat neneknya kerepotan Lantas bagaimana menurut pandangan syariat agama? Bolehkah anak menolak permintaan orang tuanya untuk mengasuh cucunya? Nah pemirsa, jangan kemana-mana Kezana akan segera kembali sesaat lagi Mirsa Kezana Salah satu fitrah manusia adalah suka kepada anak kecil Apalagi seorang nenek terhadap cucunya Hal inilah yang kemudian membuat nenek ingin mengasuh cucunya Lalu bagaimana jika anaknya menolak sang cucu di asuh oleh neneknya? Menurut para ulama, permintaan orang tua kepada anaknya untuk mengasuh cucunya Merupakan permintaan yang hukum yang mubah Dan diperbolehkan selama disebakati oleh keduanya Namun jika anaknya menolak, maka hal ini juga tidak apa-apa Karena hak asuh anak pada orang tuanya Dan bukan pada neneknya Kecuali apabila ibunya meninggal dunia Maka yang lebih berhak atas hak asuh anak adalah Nenek dari pihak ibu Menurut kesepakatan para ulama Lalu apakah anak berdosa karena menolak permintaan orang tuanya ini? Bagaimana jika tanpa diminta Cucu diserahkan kepada neneknya untuk dirawat dan diasuh? Bila anak menyerahkan atau menitipkan cucunya kepada neneknya Maka jika masih dalam batas kesanggupan Dan sang nenek bersedia untuk melakukan tugas itu tanpa memberatkannya Maka ini boleh-boleh saja Meskipun sebenarnya nenek berhak untuk menolaknya Karena memang bukan kewajibannya Akan tetapi jika orang tuanya tidak sanggup Untuk menjaga dan merawat cucunya karena faktor usia yang sudah uzur Maka dalam hal ini Anak telah membebani orang tuanya dengan sesuatu yang diluar kemampuannya Dan hukumnya tidak boleh Bahkan orang tua wajib menolaknya Karena Allah saja tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah tidak membebani suatu jiwa Kecuali sesuai dengan kesanggupannya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 Karena itu jika orang tua menolak untuk mengasuh cucunya Maka ia tidak berdosa Sementara jika anak memaksakan kehendaknya di luar kemampuan orang tuanya yang sudah uzur Maka justru dia yang berdosa Selain itu memberi tugas menjaga dan merawat cucu kepada orang tua yang sudah uzur Merupakan perbuatan tidak terpuji dan membahayakan anak Karena itu sebaiknya dihindari Allahuaklam bisawab Dan pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda